Saudara Komisioner KPU Kota Malang mengeluhkan adanya gangguan sistem milik KPU pada pendaftar pindah-pilih. Karena adanya kendala ini, pihak KPU belum bisa memastikan jumlah total pendaftar pindah-pilih. Adanya gangguan pada sistem KPU ini disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Malang, Nurzaini Wikan Utomo. Gangguan sistem ini terjadi pada hari terakhir pendaftaran pindah-pilih di KPU Kota Malang. Meski terjadi gangguan sistem KPU tetap menerima berkas dari para pendaftar pindah-pilih. Mereka yang mendaftar pindah-pilih yang sebelumnya antri di kantor KPU belum bisa langsung mendapatkan kartu pindah-pilih. Komisioner KPU Kota Malang sendiri mengaku belum bisa memastikan jumlah warga yang telah mengajukan pindah-pilih di KPU Kota Malang. S9 itu ada maintenance, ya akhirnya memang ada sedikit kendala dalam berproses itu. Tapi kita sikap dengan kelihatan kondisi masih menumpuk yang di luar yang mau pindah-pilih. Akhirnya kita sikap untuk mendaftar semua pemilih yang belum masuk sistem, kita daftarkan untuk mengumpulkan berkas. Nah itu tetap dengan syarat harus cek GPT dan lain-lain dulu, karena syaratnya untuk menurut GPT-BD kan dia harus masuk GPT dulu. Sebelumnya di hari terakhir pendaftaran pilih kantor KPU Kota Malang dipadati warga yang mendaftarkan diri agar bisa tetap menyalurkan hak pilih. Mereka mayoritas adalah mahasiswa dari luar Malang yang sedang menempuh pendidikan di Kota Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur